Intro 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 Saya bergepirah dalam mucik tahun 1952. Waktu ini saya bergabung dengan orkes lain, jadi saya memegang peranan main meraka senang. Jangan mainkan jendahan lawa, tapi saya bukan lawanya, pengetahuan dan pengalaman musik. Ia bukan orkes saya, saya ibaratkan numpang. Setelah tahun 1952, tahun 1953, saya mendirikan orkes kroncong. Dan tahun 1954, saya mendirikan orkestra. Yang saya tunting orang-orang pintar, itu pemain mucik nasional, internasional. Dia hanya orang pemangkat. Orang pemangkat asli? Orang pemangkat asli, dan itu pemangkat asli. Partitur yang dimana dimana langsung dari belandai. Langsung dari belandai. Terus dibagikan. Jadi saya tidak hanya membuat partitur seorang. Di selahnya utangnya internasional, saya ikut ya. Iya. Tapi yang saya belajar betul not valor itu, di Bandung. Iya. Kapsogi Insueng Sukul Opus Bandung. Bandung. Ya tahun 1953. Kalau untuk jumlah lagu yang sudah lagi ciptakan sampai sekarang. Oh. Dan banyak. Cuma seratus lima puluh tiga. Seratus tiga puluh tiga. Seratus tiga puluh tiga. Seratus tiga puluh tiga. Banyak. Banyak. Terus lagu yang dapat penghargaan. Dari seratus tiga puluh tiga lagu. Ada berapa lagu? Cuma orang memberikan pihak agama bahwa lagu saya itu. Eh. Nasional dan ke internasional. Yang memberikan pihak penghargaannya adalah Burhanuddin al-Aki. Iya. Semua hari Aki dapat penghargaan. Iya. Dari presiden. Iya. Nah apa yang Aki rasakan? Perasaan Aki gimana? Perasaan biasa. Saya tidak merasa bangga. Cuma bersyukur pada Tuhan. Jadi menurut pemikiran saya. Kalau presiden memberikan penghargaan. Langkaplah pihak agama yang saya terima. Iya. Dulunya bukan pihak agama. Tapi ucapkan terima kasih dari Tri Trisno. Oh Tri Trisno. Iya. Waktu saya membuat lagu. Pop Aik. Pop Aik. Cuma sayang Pop Aik. Tidak ada nomor satu nomor dua. Tidak ada tanggapan bagaimana. Iya. Jadi hanya terima kasih. Berapa lagu yang Aki ciptakan dalam bahasa sambas? Saya membuat lagu. Memang. Memulai lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Pertama lagu Indonesia. Langgam kroncong. Langgam kroncong. Karena waktu ya. Masanya langgam kroncong. Malam ada lagu daerah. Hmm. Jadi saya ciptakan. Dimana saya dilahirkan. Tumpah darah. Disitulah lagu saya ciptakan. Langgam kota pemangkat. Tahun 1954. 1954. Saya ciptakan lagu ini. Lagu ini sempat direkam? Atau hanya dinyanyikan di bawah? Direkam dan dinyanyikan aja. Ini cuma tidak dikeluarkan. Dinyanyikan. Dinyanyikan oleh Mas Momo. Dengan Bungu. Dan Harum Manis. Manisya Senggalar ini. Dua duit. Lagu sambas yang paling populer. Malah mewakili kabupaten sambas. Untuk persipal di tingkat provinsi. Dan lagu ini. Pernah. Dinyanyikan. Persipal tingkat provinsi. Hmm. Di Singgawang. Kebudayaan Singgawang. Oleh. Seh Bandar. Oh iya. Ya. Lagu dipilihnya adalah. Kain Dunggi. Lagu wajib wanita. Malah saking populernya. Dibuat kawan saya. Karya ilmiah. Yang membuatnya. Alang Gunarto. Hmm. Saya dengar kabar. Kemudian dia tidak cari. Juara satu kali. Kalimantan Barat. Karya ilmiah. Yang diangkatnya. Kain Dunggi. Cuma. Cain membuatnya. Yuk. Cotok. Dia juara cati. Cotok. Dan lagu. Bukunya. Hmm. Diambiklah kru. Hmm. Kementerian Kebudayaan Jakarta. Tanpa minta. Dilihat terus buahnya balik. Oh. Cuma. Saya sih. Mungkin anggencing. Mungkin saya perlu dokumentasi. Oh iya. Tapi orang-orang juga telah berjanji dengan saya. Saya saja. Mudah-mudahan nanti diberikan. Amin. Amin. Tengah-mudahan nanti diberikan. Iya. Di sini lah. Saya ingat. Kain Dunggi itu. Yang digunakan. Untuk orang pengantin. Hmm. Jadi bagaimana. Saya ingat. Sebenarnya. Kain Dunggi itu. Menjadi sebuah lagu. Nah. Dia lah. Cerita kain Dunggi. Oh. Bukan aja. Kain Dunggi yang populer. Yang memakali Kebupatan Sambas tingkat provinsi. malah lagu Tikan Anggurang Tue oh, Tikan Anggurang Tue mau kelihatan kebumpulan sambat kebumpulan sambat lagu anak-anak Tikan Anggurang Tue saya membuat lagu Tikan Anggurang Tue waktu saya masuk ke penjara Haki selalu masuk ke penjara oh, masuk ke penjara, orang pulitir kan hahaha saya masuk ke penjara 2 zaman Nasakob akhirnya ceritanya waktu saya ditahan dan dibawa ke sambat 6 bulan lagi waktu pada saat di penjara, Haki nyetik lagunya? itulah lagunya Tikan Anggurang Tue oh, lagu Indonesia yang paling populer ciptaan Haki bagaimana saya ngapakan lagu populer karena tidak dibuat PCD, diproduksi lagu kan ditayangkan ada 2 PCD, kurangnya menerainya tapi namun demikian lagu saya dinyanyikan oleh orang Malaysia lagu Indonesia dinyanyikan penyanyi Malaysia penyanyi suara seriosa Malaysia mengapa turang banyak di situ yang tahu lagu mengapa turang separi banyak uang nyangka bukan jutaan daya gimana lagu bisa tidak Haki mengapa turang matahari tidak berjaya mana dulu apa sebabnya aku tak tahu mungkin dibalik awal api harapan Haki pasan Haki untuk biar muda sekarang biar muda kemuan kuat biar muda tapi sayangnya tidak belajar musik teknik musik hanya main-main pakai bayi khas hebat disodorkan itu aku pernah kawan saya jago waktu di Pasir Panjang adik Cine dari Hongkong ingin menyanyi disodorkan tidak sepertinya berbalik saja yang dia ngomong aku hanya Satria jadi kalau generasi belajarlah musik kalau tidak maaf bagus sekali lagi waktu kalau tidak belajar teori kalau tidak kalau tidak kalau tidak kalau tidak kalau tidak kalau tidak tidak masalah tapi kalau saya suka suka serius apa sebab lagu saya itu bisa dinyanyikan di Tiongkok bisa dinyanyikan di Amerika bisa dinyanyikan karena pakai bayi kalau itu tercerah saya mengandalkan ada juga jago musik pencipta yang tidak tahu bisa tapi dia harus ada pembantu untuk menerjemahkannya jadi saya harap yang mudah berharga berharga artinya teori musik tapi ada atau teori musik dipacari boleh saja tidak masalah karena dia menganggapnya dia dapat duit bulan yang teori musik tidak dapat duit dia memikirkan banyak kalau untuk pesan ke pemerintah kita menurut saya biar bertanya dengan saya kesinian mati tidak pernah ada festival festival band sekarang mati jadi biar tidak ada gandung dengan musik jadi tidak tidak ada ikara karena sudah tidak ada festival festival sebab kalau ada festival keuntungan siapa? biar itu gairah bermain berkumpul belajar musik dan mengandalkan festival iya ada keramaian buat peper lalu dengan keramaian orangnya orang berdagang lagu jadi biar itu masing-masing kegiatannya berdolak-bagu berdolak-bagu jadi ada kegairahan sekarang tidak ada gairah selama itu mati musik harapan aji untuk pencipta pencipta lagu-baru saya sangat gembira banyaknya pencipta pencipta baru walaupun yang diciptanya itu bobot lagu sangat jauh kalau dapat buatlah lagu yang berkenaan dengan pahlawan tanah air keindahan alam patriotisme dan ketuhanan jadi jadi dia itu tidak bisa kita biarkan pencipta itu harusnya yang ikut bertanggung jawab kebudayaan dan pendidikan apa hal yang membuat aji itu bahagia 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 sukai di masing-masing saya tidak tahu dimana bahagia tidak bahagia saya anggap sama saja kalau saya menjadi alam menjadi alam saya sudah gembira bagaimana Tuhan menciptakan alam bagaimana Tuhan beri saya rezeki berarti bukan aji bukan pangsir bukan adik gaji cengiman pejalan gaji untunglah saudara saya setiap bulan keluarganya saya keuangan 400-500 yang bayi yang datang dari Jakarta yang lanjutnya mengajikan saya yang bayi aji yang pun di anak itu biasa ngirim 200-300 saya adiklah saya adik sambal saya suka air air masak sudah makan dan orang lihat saya ngirim adiklah saya sudah biasa karena saya hidup dari orang contoh ya saya orang saya tidak malu miskin tidak orang ditemukan saya tidak tidak saya temukan dan saya merasa bersyukur kepada Tuhan diberi Tuhan untuk pandai racinya buat nonton ada keturunan umat saya orang sambat orang sambat harmonian akudian orang sambat sekarang tidak ada lagi dari keturunan ialah saya teruskan saya kembangkan belajar suah tidak bagaimana saya sedih 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 dan nangis kita belum jua saya saya keturunan keturunan saya keturunan ingat saya sedih menangis saya tidak tidak pernah baik intinya saya bersyukur betul saya makan dengan saya buat lagu itu tidak makan lihat nasi lupa jadi yang lakukan setiap hari apa saya ingin tahu tidak ada hari yang tanpa kerja paling bodoh nusun lagu membetulkan pihak paling nilisik nebas menata bunga menata bunga tidak ada hari tanpa kerja merenung merenung meditasi apa yang di renungkan renungkan alam kebocaran Tuhan saya melihat luang biasa otong sedap syukur Allah rumahnya bagus bininya cantik saya menurut pandangan saya dia berbahagia lalu tercetut saya orang inilah yang harus yang harus selalu sujud sujud diberi Tuhan kesenangan istrinya di rumah bambut ada auto itu renungan saya kalau saya diberi Tuhan uang banyak untuk apa produksi lagu saya yang 133 itu sebuah PCD kalau ada uang kalau tidak saya keluarkan lagu saya siapa mau dengar karir saya kalau saya meninggal lalu itu orang tidak bisa bawa baca bawa tidak betul sekarang saya harus diberi Tuhan hatinya hayat masih ada kandung batan diberi Tuhan untuk itu saya tidak minat beli auto motor yang tidak tahu kerece pun saya jual saya jadi orang dapat menilai itulah bangkali yang saya dapat sumpangkan khususnya Kabupaten Sambat mungkin nasional jadi saya punya motor halimau mati meninggalkan gajah mati meninggalkan itulah nama itu saya dan saya belum berhasil kalau lagu saya belum manasional belum diakui nasional supaya diberi pengerahan dari penyanyi pencipta lagu penari sampai ke Tanjido diberi pengerahan jadi tanpa Tanjido kita ini siapa lagi mau mempulirkan sahabat jadi mempulirkannya kan banyak dalam tarian dalam yang opsional ditandingkan tanjido disitu disitulah anak kalau uang sahabat tidak peduli lagi sampai disinilah anaknya perjalanan sahabat itulah hal pentingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati